Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad mengungkap alasan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya belum disahkan dalam sidang paripurna pada selasa 4 Oktober kemarin. Menurut Dasko, Surat Penjatualan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya baru diterima Senin 3 Oktober. Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad mengungkap alasan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya belum disahkan dalam sidang paripurna pada selasa 4 Oktober kemarin. Dasko menjelaskan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya belum disahkan karena Komisi 2 DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Papua Barat Daya dalam keputusan tingkat 1 pada 12 September. Namun, Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya belum juga disahkan dalam 2 rapat paripurna terdekat. DPR akan memasuki masa reses pada Rabu 5 Oktober hari ini. Namun, Dasko memastikan surat tersebut akan langsung dirapimkan dan dibembuskan pada masa sidang berikutnya. Sehingga pada November, Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya bisa disahkan menjadi undang-undang. Dalam paripurna depan, awal sidang akan disahkan sehingga ini sudah ada. Jadi nanti kita langsung rapi Mbak Mus, mudah-mudahan tanggal 4 November, sudah kita ketok. Surat untuk minta pengasahan penjadwalan paripurna baru kita terima kemarin. DPR menggelar rapat paripurna ke-8 penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2022-2023 pada selasa 4 Oktober. Dalam rapat tersebut, Dasko menyampaikan pimpinan DPR baru menerima surat dari Komisi 2 terkait Rancangan Undang-Undang Papua Barat Daya. Sehingga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya akan disahkan pada masa sidang mendatang. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Tim Liputan Berita Garuda